Laura adalah seorang gadis yang ceria. Laura mempunyai kekasih bernama Nathan. Nathan sudah menemani Laura sejak ia berusia 20 tahun. Awalnya hubungan mereka berjalan dengan baik. Namun semakin lama sifat asli Nathan semakin terungkap. Nathan menjadi egois dan posesif terhadap Laura. Semakin hari Laura merasakan hubungan yang mereka jalani semakin tidak sehat. Hubungan mereka semakin tidak sehat ketika Laura menginjak usia 23 tahun. Ia menghidap penyakit jantung rumah. Selamat pagi. Mari saya antar ke ruangan pemeriksaan. Ini ya dok. Dengan Mbak Laura ya? Ya dok. Ada keluaran apa ya mak? Akhir-akhir ini saya persembunyi. Hah? Saat nafas dan jantus saya sering berdebat tentang dok. Baik kalau begitu saya akan membaring di ranjang pemeriksaan ya Mbak. Baik. Slis. Ini sih Mbak. Saya izin mencet suhu badannya. Sudah dong. Sudah dong. Sudah nggak? Silahkan dulu. Baik. Berdasarkan langsung pemeriksaan. Mbak menghidap penyakit kardiobipati. Sederhana nanya. Penyakit ini adalah penyakit jantung rumah. Jadi saya sarankan Mbak nyantur rakyat nasa dari sini. Hah? Mas Lautin. Nap dok. Kan masih bisa ambil pengobatan roca kan? Jika penyakit ini tidak ditangani suara intensif, maka akan memicu gagal jantung dan mengakibatkan kematian. Jadi saya sarankan yuk rakyat nasa dari sini. Baik dong kalau gitu. Mungkin bisa dipikirkan tapi dulu. Permisi. Kamu kenapa sih ngelalang-ngelalang aku buat ngelalang-ngelalang kayak gitu? Kamu berani sama aku? Aku yang sakit, Nathan. Kamu nggak ngerasain rasa sakit yang jadi aku? Seharusnya apa-apa kamu sayang aku? Kamu bantu aku buat sembuh. Bukan yang ngelalang aku kayak gini. Aku sayang kamu, Laura. Tapi... Tapi apa? Kamu nggak mau aku sembuh. Kamu maunya aku mati. Bagaimana, Laura? Saya memutuskan untuk rawat penyakit saja. Oke, kalau gitu saya siapkan rawat terlebih dahulu ya. Sus. Mbak Laura silahkan isi formula terlebih dahulu ya. Terima kasih, Sus. Baik, silahkan ikut saya untuk ganti baju ya, Mbak. Terima kasih, dong. Saat-saat. Natan pun pulang dengan perasaan yang campur aduk. Sementara itu, Laura sudah berganti baju dan ruangan rala inap sudah disiapkan. Sudah selesai, Mbak. Saya tinggal dulu. Terima kasih, Sus. Sama-sama. 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 Laura, tolong maafin aku, Laura. Laura, pukul aja aku, Laura. Pukul aku, Laura. Biar bisa kamu bisa maafin aku, Laura. Udah, gak apa-apa, Nantan. Aku udah maafin kamu kok. Tapi, kamu jangan gitu lagi ya. Kamu beneran? Iya. Kasih, Laura. Aku siapin gue ya? Boleh. Makasih, Nantan, ya peratian sama aku. Ya, Nantan. Ya. Mami, aku siapin aku. Aku siapin aku. Tidak. 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 Singkat cerita, Laura sudah menjalani rawat inap selama tiga hari di klinik pribadi Dr. Narnani. Pagi itu, Laura sedang tertidur di ruangan rawat inapnya. Tidak. Dok, sepertinya kita harus nyentikannya sekarang Sudah sekarang Baik dok Sudah selesai dok Sudah selesai dok Bagus, tadi kita langsung Baik dok Beberapa saat kemudian Kondisi Laura semakin memah Dan ia berteriak lirik Sus Bella masuk ke ruangan Dan memanggil Luther Naren Tolong Sus Tolong Sus Dok Dok, kondisinya semakin memah Baik dong Baik dong Baik dong Setelah beberapa saat Laura sadar Dan menyadari Kondisi sekitar ruangannya Sustar Sustar Kenapa Laura? Dokter itu? Itu dokter Naren Kamu kenapa sih peranian terus ke dokter itu? Tapi itu dokter Naren Aslan Ya, iya Masa pura-pura kamu Laura Bangun Laura 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 Gak, 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 gak Gak mungkin Ini salah mereka yang Mayan diberkanku Ini salah mereka Natan merasa depresi Melihat mayat Laura Dan dokter Naren Natan berpikir Untuk menyeret mayat mereka Keluar bangun Gelirai Gelirai Anak Gelirai 0 Dari Terima kasih.